Hari ini gue pengen ke Smoju Music untuk nyeting gitar bagus yang warna pink Karena tiba-tiba di Senar 5 fret 4-nya dia nge-bass terus gak tau kenapa Kayaknya kena panas waktu di solo atau apalah Jadi tiba-tiba dia nge-bass Hari ini gue pengen ketemu si Aga untuk bantuin gue nyeting gitarnya Plus kalian kita lihat-lihat di Smoju Music ada gitar apa aja Dan kebetulan karena Smoju itu deket banget sama rumah gue Gue pengen naik sepeda Kebetulan juga sore, adem Dan kayaknya seru juga bikin vlog naik sepeda, bawa gitar Ini pertama kalinya nih, gue bawa gitar naik sepeda Dan sekalian ngasih liat dikit tentang sepeda gue Ini adalah Polygon Band Rift Yang di hand paint sama temen gue namanya Isya Isya Hening Ini udah, apa ya, udah jalan-jalan kemana-mana Termasuk gue bawa commute juga Makanya disini ada klakson Terus disini ada tempat GoPro, ini ada klakson ya Ini ada lampu dan ini ada GPS Overall gue memakai ini sebagai sepeda untuk commute dan untuk gravelan Kalau misalkan pengen ke dalam gunung juga bisa Ini sepeda berat dan panjang dan besar Tuh, segede gitu Cocok sama postur badan gue Dan ketika dibawa, stabil banget rasanya Beda sama frame road bike yang karbon Ini lebih stiff, lebih stabil, dan lebih cocok untuk berpetualang Apa? Ayah mau ke toko gitar Mau benerin gitar ayah? Kenapa gitar ayah? Gitar ayah ada sedikit masalah Kenapa? Fretnya ngebuzz Bunyi kertek-kertek gitu Kak, ayah pergi dulu ya Tadah I love you Bye Smalls U Music itu tempatnya, letaknya lokasinya Ada di Grand Galaxy City Bekasi Jadi kalau kalian suka ke Grand Galaxy Park Itu mall yang ada di Galaxy di Bekasi Smalls U gak jauh dari situ Itu satu-satunya toko musik yang paling sering gue datengin di Bekasi Karena deket rumah Dan menurut gue barang-barangnya oke Servisnya oke Orangnya juga baik-baik Serulah di sana Nah ini sudah mendekati Smalls U Music Tapi kita muter dulu dikit Nah, kita udah sampai di Smalls U Nah ini dia Smalls U Music Rokoknya warna hitam Sekarang tinggal kita masuk ke dalam ya Assalamualaikum Waduh Bos Baik-baik Di rumah Aduh Loh Loh Eh Kamu Apa kabar Gede banget Gede Masih Udi Kok ketemunya di sini Iya, buat sepedaan Buat sepedaan Buat sepedaan Gimana gak? Apa tuh? Kira-kira aman kan untuk di operasi? Aman, aman, aman Ini tinggal di setting Thrustroutenya dikit sih Tapi kalo ternyata masih buzzing Kita lihat kira-kira perlu di leveling apa gak? Gak perlu diganti gitarnya kan? Boleh sih banyaknya di sini Hahaha Memang, memang Kota bertambah nih Hahaha Anjing Gila banget Ini dia Bakus Ya Bakus seri yang Universe Dan lain-lain Di sini juga ada gitar akustik Dan ini ada Ini bagian Epiphone ya mas? Iya Epiphone Ini Bakus Wah ini cakep banget Ini Bakus lucu banget Wah lucu banget sih Hahaha Fixed ini lucu nih dua Kayaknya beli ini sih dua-duanya sih Dipajang bagus Warna ya Pink sama Torco Karena gue juga pake gitar warna pink Kayak gini persis Cuma Jazzmaster Nice Nah ini ada part favorit gue nih Calicaster Blonde Ih cakep banget Itu sih Deluxe 72 Mexico Cakep banget Kalo yang kanan itu natural Dia gak sekuning yang itu Tapi kece banget Sama juga Butterscotch 19 juta Yang ini 11 juta Karena dia Mexico Yang ini USA Dan yang tengah Ini American Standard 16 juta Wah Ada yang gold Satokasat American Deluxe 10 juta Nice Ini workbench nya Mas Aga Mas Aga nih Ya padanya Oh ternyata foto nya disini ya Gila Gila Ini kalo di Instagram Kayaknya bagus banget Padahal disini Jadi emang Sebelah orang mana lagi Sebelah orang mana lagi Jadi emang skill yang menentukan ya Sekarang lagi diapain gak? Gue lurusin Thrustrought ini dulu Luruskan? Iya Tadi agak bengkok Thrustrought nya Tapi kalo misalnya Seandainya Dia ternyata masih Ini gue curiganya Dia Karena di bagian sini Udah ada yang ini Udah gak kemakan nih Kalo di lurusin sama Dinaikin dikit Masih buzzing Kayaknya harus diinepin Harus di leveling Oh gitu Oke 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 Kita cek dulu aja Gak kalo misalkan Pertolongan pertama Pada Freight bus Itu biasanya Apa aja sih Harus dilakukan? Paling pertama di cek Thrustrought nya dulu Naiknya dulu Udah lurus apa belum Kadang kalo terlalu bengkok Dia biasanya Di fret 5 ke atas Itu jadi buzzing Dicek kalo udah lurus Masih buzzing juga Si saddle bridge nya Saddle bridge nya Di Maikin Kalo masih juga Berarti abis itu Harus di leveling fret nya Penyebab utama Fret bus Biasanya apa? Biasanya sih Bahasanya apa sih? Fret Fret wear ya Kalo gue baca-baca ya Dia coak-coak gitu Oh oke Nah itu kalo deck kayak gitu Kalo yang gak terlalu parah Masih bisa ditinggikan dari sini Tapi kalo yang udah parah Ya itu harus Harus di leveling Atau di refret Harus diganti Kalo udah terlalu masuk ke dalam banget Itu jadi gara-gara fret nya Kemakan sama senar nya ya? Iya Betul Bisa jadi karena pemakaian Bisa juga karena disimpan lama Tapi gak dipakai fret board Fret board protector itu Jadi senar nya Menekan ke ini nya lama Akhirnya dia Kemakan Oh Oke Oke Salah satu tips Untuk merawat gitar Supaya dia Fret nya awet Apa? Pake stainless Pake stainless Jaskar Jaskar Iya Sebenernya sih Gimana ya Kalo yang nickel biasa Pasti lama-lama Kemakan Karena sering dimainin Terutama yang banyak Mainnya di atas-atas ini Udah pasti bakal kemakan sih Lama-lama Paling akalin nya Supaya gak makin parah Kalo disimpan waktu lama Senar nya dicopot Atau pake si fret board protector Buat ngalasin Jadi Ngebatesin antara si senar Sama si fret board nya Fret board protector tuh Yang kayak plastik mica gitu ya? Iya Kalo beli guitar sur Biasanya dia udah sekalian dapet Oh oke Nah kayak gitu tuh Tapi tenang aja Gak mesti beli guitar sur kok Ya? Gak usah Gak usah Gak usah Gue jual juga produknya sih Ada dari IVU Oke Berapa itu harganya? Berapa? 70 ribu doang sih 70 ribu Untuk menyelamatkan fret board Supaya awet ya? Itu good investment Gak lo kan Menghabiskan hampir Seluruh waktu lo Untuk membeli gitar second nah ini lo punya tips nggak untuk temen-temen yang mau beli gitar second apa aja sih yang harus diperhatiin yang harus diperhatiin ya itu sih kalau bisa kalau memungkinkan buat lo cek Thrustroutenya itu lo cek Thrustroutenya yang gampang sebenarnya ngeceknya kalau kebetulan lo dapet gitar yang Thrustroutenya itu di sini itu gampang tapi emang agak repot kalau misalnya lo lo harus ngecek di sini mendingan lo bikin deal sama si yang jualnya ternyata misalnya di sini ya Thrustroutenya Mas ntar sampai rumah gue bawa pulang ya kalau gue cek Thrustroutenya tidak ada apa-apa kita ngobrol lagi ya gitu tapi ya tapi kalau bisa cek langsung yang di sini ya lo mending cek langsung karena kalau di sini harus dibongkar agak susah sih gitu terus sama yang harus dicek lagi itu standar sih jadi biasanya elektroniknya lo coba cek apa namanya berfungsi semua apa enggak ya kalau lebih dalam lagi ngecek masih ori apa enggak kalau lo tahu kondisi ori apa enggak itu lebih bagus lagi sih gitu kalau dari serial number itu menurut lo gimana? serial number iya ada iya ada nggaknya juga sih untuk seri-seri tertentu kayak Afri custom shop itu lo nggak bisa kebanyakan orang kalau ngecek itu kan dari website ya dari ada website gitardaterproject.com biasanya ya itu nggak semuanya update di situ bahkan vendor yang tahun 2020-2019 itu belum ke-update jadi pada saat lo masukin itu di situ nggak ke-track penting cuman nggak hanya berpatokan dari situ tapi lo mesti tahu detail misalnya lo mau beli gitar apa ya vendor standar Mexico misalnya lo harus tahu harus cari tahu dulu browsing dia letak serial number dimana bikinnya itu seperti apa tunernya pokoknya secara keseluruhan lo udah tahu jadi pada saat lo ketemu gitar second dia ada satu yang janggal itu lo tahu gitu itu sih jadi nggak hanya berpatokan dari serial number aja nah sekarang kita tanya pertanyaan yang paling gue tunggu-tunggu enggak lo pernah ketipu enggak pernah anjir gue ketipu dapet gitar KW pernah tapi untungnya gue nggak beku-beku banget sih gitar KWnya itu emang sengaja orang bikin kayaknya dia ke luthier minta tolong dibikinin gitar yang persis sama gitu dan gue waktu itu emang kurang hati-hati gue COD pas kebetulan malem-malem di tempat yang agak gelap di tempat gelap gitu terus waktu itu gue mau beli vendor highway 1 serotocaster ternyata pas udah sampai rumah gue baru menyadari kok letak decalnya apa letak serial number-nya bener decal-nya bener tapi gue ngerasa ada yang aneh gitu kan ternyata serial number-nya gue cek kok tulisannya gede banget gitu kan ya pokoknya ternyata itu intinya gitar palsu lah gitu lo ketipu berapa waktu itu harganya lo beli itu harga ada memang harganya miring sih untuk pada saat itu highway 1 di harga 5 juta pasaran masih bisa 8 jutaan yes terus terlihat banyak cuan-nya ya gue kan terus waktu itu serotocaster classic vibe juga pernah itu kayak gitu karena kekurang hati-hatian di awal-awal jualan ya udah tahu barang murah langsung kirim-kirim aja gue berani transfer duluan dan waktu itu juga apa gue belum bisa kayak sekarang kalau sekarang pada saat orang mau jual dari luar kota gue bisa minta untuk itu orang kirim barang duluan kesini barang kirim datang kesini gue cek baru transaksi gue transfer kalau dulu enggak bisa orang belum percaya gitu ya sama sama gue sama Smosho jadi mau enggak mau transaksinya langsung dan waktu itu gue enggak hati-hati sih pada saat orang mau kirim itu gue enggak minta di video di apa video call segala macam dulu gitu ya udah begitu sampai masih untungnya sih dikirim gitarnya ya masih untungnya tuh kalau ngambil ini ya positive thinkingnya tapi begitu sampai ternyata gitarnya KW ya udah akhirnya gue jual lagi dengan kondisi gue bilang ini gitar KW dan gue jual memang jual rugi sih pada saat itu gitu kalau pada saat itu lu sempet kontak orangnya lagi nggak sempet pasti lah orangnya udah hilang udah gita HAHAHAHAHA SELESAI Oke ini barusan selesai disetting sama Aga Tadinya tuh sempet fret bus di fret ini Tapi sekarang semuanya udah gone, semuanya udah perfect Tadi emang Aga agak lama untuk nge-setnya karena dia detail banget Dan overall, barusan gue coba, gue happy banget sama hasilnya Ini actionnya pas, gak ketinggian, dan gak kerendahan Jadi gak nge-bass juga, semua problemnya hilang Gue salut Karena gue suka orang yang kerjanya detail Dan pelan-pelan, gak buru-buru Total tadi sekitar 2 jaman Atau 3 jaman Tapi hasilnya worth it banget Jadi kalo lo di daerah Bekasi khususnya pengen Setup gitar, langsung ke small shoe Dan ini banyak banget yang bisa lo liat disini Ada aksesoris dan segala macem Anjir gue kayak SELESAI Tapi sebenernya gak, gue kesini cuma bener-bener buat ini doang Buat setup gitar dan gue happy banget sama hasilnya Jadi Total recommended Agak is a great guy Harganya juga oke banget Jadi, kalian kalo mau setup, langsung SELESAI Perfect gak? Mantap Ini emang bisa dibilang Agak lumayan susah nyetingnya Buat si Bakus Kalo buat gue ya Karena gue baru pertama kali ketemu si Bakus Jazzmaster ini Jadi kebetulan dia memang Lubang trussetnya disini Supaya harus Yang pas harus di jazz berkali-kali Dicopot Sama ini sih Model bridge nya agak unik juga sih Beda sama Versi fender ya Yang biasa gue setting Gitu sih Iya Tapi aman ya? Aman banget Oke ya Perfect Mantap Mantap Ya, terima kasih ya Terima kasih ya Bye-bye Mas, terima kasih ya Baik ya mas Iya pak, cari pak Keren senternya Terang Yoi Ya itu tadi keseharian gue Sama Aga dari Smoshu Udah sampai rumah lagi Tadi habis Setup gitar Sempat hujan Sempat ngobrol-ngobrol panjang Akhirnya udah pulang ke rumah Gitarnya Perfect banget rasanya Thank you banget Aga dari Smoshu Dan sekarang mari kita sirat Terima kasih sudah menonton Dan silahkan subscribe Thank you Bye-bye